Video perampokan sebuah gerai pelayanan transfer uang di Jalan Muhajirin, Pekanbaru, Riau ini sempat viral pada bulan Februari lalu. Pelaku yang beraksi seorang diri nekat menggasak uang tunai sebesar 17 juta rupiah di dalam laci, hingga merampas ponsel milik si pegawai. Lebih nekat lagi, aksi pelaku terjadi pada siang hari dengan menggunakan senjata api. Setelah buruan berbulan-bulan, tersangka akhirnya ditangkap di Kabupaten Padanglawas, Sumatera Utara. Satu tersangka lainnya juga ditangkap karena terlibat menyewakan senjata jenis airsoft gun kepada tersangka utama. Dari kami informasikan kepada rakyat sekalian, bahwa 17 juta lebih yang diambil oleh pelaku ini. Bahwa 1 juta itu diberikan kepada saudara Z juga sebagai uang dan uang peminjaman, uang sewa lah, 4 juta di atas tersebut. Kemudian sisa uang itu dibuat goyang-goyang, jadi satunya menggunakan alkohol juga. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam pasal pencurian disertai kekerasan dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau Muhammad Yusri untuk CSI RTV